Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan Pemirsa Aktivis Senior Banua Anang Rosadi Adenansi melalui Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Jalan Lurus Kalimantan Selatan menyurati Kapolda agar menindaklanjuti dugaan kasus mapia tanah yang sudah sekitar 3 tahun belum ada perkembangan Pimpinan Gerakan Jalan Lurus Wilayah Kalimantan Selatan Anang Rosadi Adenansi melayangkan surat untuk Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang diserahkan melalui bagian Sekretariat di Mapolda Kalsel Kawasan Esparman Banjermasin, Rabu 4 Januari 2023 Aksi ini sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap permasalahan yang dialami masyarakat Terkhusus kali ini adalah terkait laporan warga yang diduga belum ditindaklanjuti 3 tahun lamanya sehingga melalui organisasi yang baru diketuainya Anang Rosadi Adenansi berharap bisa mendapat atensi Kapolda Nah kita tidak ingin berlarut-larutnya persoalan ini justru membuat pertanyaan di masyarakat atau nantinya timbul tuduhan di masyarakat aparat bermain di belakang daripada mapia tanah Nah itu yang kita hindari Jadi oleh karena untuk menepis dugaan-dugaan atau prasangka yang tidak baik maka tentunya laporan-laporan masyarakat tentang mapia tanah itu mesti ditindaklanjuti dengan cepat itu yang kita harapkan hari ini Aktivis lurus garis keras ini terbilang gencar berjalan bersama rakyat lewat berbagai kegiatan yang telah digalakkan sehingga dengan bermacam upaya yang dilakukan keadilan bisa terus terjaga bersama lewat pembangunan yang terarah dan merata Kita beralih ke segmen lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsal yang didalamnya juga mengelola Perpustakaan PANAP di awal tahun 2023 ini sudah mulai dipadati pengunjung Berikut pemirsa informasinya kami hadirkan untuk Anda Perpustakaan PANAP yang berada di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kalsal di awal tahun 2023 ini sudah ramai mendapat kunjungan dari mahasiswa maupun masyarakat umum Berbagai keperluan pemustaka dilayani dengan baik seperti mencari buku, bahan pustaka maupun memanfaatkan teknologi dan layanan yang ada Salah satu pengunjung M. Nurhadi Ihsan, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lambu Mangkurat mengaku nyaman berada di perpustakaan ini apalagi ditambah sarana dan prasarana yang sangat baik serta didukung buku yang lengkap sehingga membuatnya mudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas kuliah maupun mencari referensi Alhamdulillah segala kebutuhan saya untuk mengerjakan tugas sangat tersedia dari segala macam buku-bukunya untuk kelengkapan bukunya sangat tersedia untuk keperluan pengerjaan tugas kuliah saya dan juga luar biasanya disini fasilitasnya sangat nyaman ada sarana-persarananya baik, ber-AC, dingin sehingga ketika saya mengerjakan tugas di perpustakaan ini saya bisa berkonsentrasi dengan baik dan suasana juga sangat nyaman, sangat tenang Nurhadi mengaku sangat sering mengunjungi perpustakaan ini alasannya karena banyak buku pendukung yang dibutuhkan Murtasiyah, Bajar TV Rupanya perpustakaan Pak 6 di kawasan kilometer 6 Banjarmasin di bawah kepemimpinan Bunda Nunung terus menjadi barometer kunjungan berbagai kalangan mereka yang berkunjung tak hanya dari kalangan pelajar, mahasiswa, pejabat daerah dari dalam maupun luar daerah namun juga dari kalangan taman kanak-kanak terus berdatangan mengunjungi perpustakaan ini selain dilengkapi berbagai fasilitas penunjang serta koleksi buku yang lengkap tempat ini juga dirasakan nyaman bagi kalangan anak-anak apalagi telah dilengkapi dengan sumber daya manusia yang selalu siap mendampingi pengunjung termasuk untuk mendongeng dan lainnya seperti terlihat saat kunjungan paut terpadu alam Banjarmasin beberapa waktu lalu rombongan paut alam Banjarmasin ini disambut tim Perpuspal 6 selain berkeliling melihat dan membaca berbagai koleksi buku tim Perpuspal 6 juga mampu menarik perhatian anak-anak dengan menyajikan cerita dan mendongeng luar biasa ya anak-anak kita senang sekali perjalanan kami juga mereka tidak seperti biasanya diantar oleh orang tuanya tapi kami ajak mereka naik angkot dimana mereka dapat informasi alat transportasi dan di perpustakaan ini mereka kami arahkan untuk mencari buku-buku tentang alat transportasi salah satunya ke depan diharapkan Perpuspal 6 dapat terus menumbuhkan semangat anak dalam mengembangkan minat bacanya di perpustakaan Murtasiyah Bajar TV Dari informasi lain, pemirsa hulu Sungai Selatan dikenal melahirkan banyak ulama besar diantaranya K.H.J. Abdul Qadir Nur bin Bawasin atau yang lebih dikenal dengan Guru Dudul yang haulnya dipusatkan di Langgar Nurul Falah, Kapuk Padang, Kecamatan Simpur Gelaran haul K.H.J. Abdul Qadir Nur kali ini merupakan yang ke-44 setelah Guru Dudul atau Guru Janggut wafat di usia 71 tahun yaitu pada hari Ahad tanggal 5 Jumatil akhir 1400 Hijriah bertempatan tanggal 20 April 1980 Masehi dan dimakamkan di Kuba dekat kediaman beliau di Kapuk Padang Pada haul ini hadir ratusan jamaah dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, santri, pejabat, tokoh politik para habaib, serta alim ulama haul diawali lantunan kalam ilahi oleh Kari Internasional Ahmad Kamarudin dari Asam Cangkuk dilanjutkan pembacaan manakib Tuan Guru Haji Abdul Qadir Nur bin Bawasin oleh Guru Ahmad Kusasi dari Wasahilir diceritakan bahwa Kiai Haji Abdul Qadir Nur bin Bawasin adalah salah satu ulama asal kandangan yang pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Perak, Malaysia dilahirkan Rabu 4 Yul Kaedah 1527 Hijriah bertempatan 17 November 1909 Masehi di Desa Kapuk Padang, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari ayahnya bernama Bawasin dan ibunya bernama Maisara setelah selesai pembacaan manakib acara dilanjutkan dengan tausia disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Zairaji pimpinan Pondok Pesantren dalam pagar kandangan sedangkan pembacaan Surah Yasin, Tahlil dan Zikir Nasir dibawakan oleh para santri dari Pondok Pesantren Min Hajul Abidin dari Telaga Bidadari ditutup dengan pembacaan doa oleh salah satu habib sementara itu salah seorang cucu almarhum Abqari Wajidi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan membantu kelancaran acara haul tersebut jadi kami mengucapkan terima kasih yang yang diberhingga kepada beberapa pihak yang pada hari ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan hal yang keempat keluar tersebut dengan dukungan dari beberapa pihak terutama dari para habib para harim ulama para guru-guru agama yang menghadiri pada hari ini para jamaah sekalian yang Alhamdulillah berjalan dengan raca sesuai rencana Abdiansa Kandangan melaporkan untuk Banjar TV Pemirsa hampir di seluruh negeri ini penduduknya menyenangi makanan coklat atau yang biasa disebut makanan cinta namun ada pandangan lain tentang hal itu karena dari hasil penelitian ternyata coklat memiliki kandungan yang banyak manfaatnya bagi kehidupan berikut liputannya untuk Anda Sebut saja misalnya antara lain berhasiat untuk mencegah penyakit jantung kanker serta menurunkan darah tinggi bahkan penelitian terakhir menyebut berguna untuk menjaga kesehatan otak kini Abba Coklat hadir di Banjar Baru tepatnya di Jalan Kenanga yang menjadi pusat kreatif pengolahan coklat yang satu ini Bobby Sang Owner Abba Coklat mengaku sudah memulai usahanya sejak tahun 2008 silam alasannya karena pangsa pasarnya yang luas dan makanan ini disenangi banyak orang mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa Coklat adalah coklat itu pangsa pasarnya luas dia disukai mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai dengan orang tua juga kemudian saingannya juga tidak terlalu banyak nah yang yang ciri khas coklat kami itu adalah kami bisa membuat coklat dengan custom yaitu pesanan jadi misalnya mereka memerlukan coklat yang seperti ini kita ada ada coklat yang kemasannya itu spesial di desain tergantung keinginan si pembeli sudah berbagai penghargaan diperolehnya dari usaha ini seperti dari Mentan Siswono tahun 2014 silam yang menyebut olahan hasil perkebunan prospektif berdaya saing Marketer of the Years 2017 juga dihargai sebagai finalis apresiasi kreasi Indonesia 2022 oleh Kemenkrab Sandiaga Uno malah yang baru ini sebagai pemenang kompetisi ini bisnis bersama dua UMKM lainnya mendapatkan penghargaan dari wali kota Banjarbaru Aditya Mopti Arifin ke depan Bobi mengutarakan harapannya depannya nanti akan banyak bermunculan para pemain coklat karena coklat itu sangat luas sekali kreasinya kreasinya bisa dari bahan coklatnya kemudian dari campurannya kemudian dari kemasannya ada banyak peluang jadi makanya ke depannya kita pengen membuat semacam sekolah coklat semacam kursus coklat nanti kita bisa mengajak anak-anak muda yang ingin belajar tentang bisnis coklat kemudian belajar berkreasi tentang coklat nanti bisa digabung dengan kita Aditya melaporkan untuk Banjar TV Pemirsa liputan menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banuas Pekan minggu ini edisi 8 Januari 2023 semoga informasi yang kami berikan untuk Anda dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua kita berjumpa kembali minggu depan di Lintas Banuas Pekan hanya di Banjar TV akhirnya saya Lina Stalina beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati